Lagi-lagi, Korea Utara telah berhasil melakukan uji coba rudal balistik antarbenua barunya pada Rabu 12 Juli 2023. Kantor berita pemerintah Korea Utara melaporkan, Kuasong 18 terbang sejauh 1.001 km dengan ketinggian maksimum 6.648 km sebelum jatuh di Laut Timur atau Laut Jepang. Kuasong 18 adalah jenis rudal balistik berbahan bakar padat yang konon hanya pernah ditembakkan oleh Korea Utara sekali sebelumnya pada bulan April. Uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua kali ini dipandu atau diawasi langsung oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Ternyata, peluncuran rudal balistik dilakukan setelah Korea Utara pada Senin 10 Juli 2023 menuduh pesawat mata-mata AS melanggar wilayah udaranya. Juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Korea Utara bilang, penerbangan provokatif itu dilakukan oleh pesawat mata-mata AS bulan ini. Satu pesawat pengintai menyusup ke wilayah udara Korea Utara di atas Laut Timur sampai beberapa kali. Korea Utara juga mengecam rencana Washington untuk mengerahkan kapal selam rudal nuklir di dekat semenanjung Korea. Kim bersumpah akan meluncurkan serangan militer yang kuat sampai Amerika Serikat dan Korea Selatan mengubah kebijakan mereka terhadap Korea Utara. Menanggapi tindakan Korea Utara, militer Korea Selatan menyerukan agar Korea Utara untuk berhenti. Seruan yang sama juga datang dari perserikatan bangsa-bangsa, Amerika Serikat dan sekutunya termasuk Perancis. Terima kasih telah menonton!